Di episode sebelumnya, Top Dalam memutuskan untuk melihat rekaman CCTV dan setelah mengetahui kenyataannya, Top Dalam merasa sedih karena tidak disangka Upin dan Ipin telah dibawa oleh hantu rambut panjang. Itu dia kok hantunya, sebelum Rose memeriksa keluar. Ini tidak bisa dibiarkan, hantu itu harus kita cari dan hapuskan agar tidak membuat warga ketakutan. Ya Alang, setelah ini kita harus segera bertindak mencari keberadaan hantu rambut panjang itu. Opah, Top Dalam, ini dia rekaman terakhir yang terakhir SISIM TV. Ini sudah sangat mengkhawatirkan, ayo kita semua segera kumpulkan warga yang ada. Alang, sebaiknya kita segera bersiap-siap memberitahu warga kampung Durian Runtuh. Setelah melihat rekaman jejak terakhir Upin dan Ipin, semua warga Durian Runtuh pun berkumpul di tempat yang sama. Warga kampung Durian, ada berita yang sangat gawat sekali. Upin sama Ipin telah dibawa oleh hantu rambut panjang. Hei ya, saya tidak suka, kenapa bisa ada hantu rambut panjang mah? Ini gawat sekali, tak boleh ada hantu di kampung kita ini. Hei Atok, aku ada mobil yang bisa digunakan, mungkin mobil itu bisa dipakai untuk mencari Upin sama Ipin. Itu ide bagus Atok, aku ingin melihat mobilnya. Baiklah top dalam, tapi mungkin tidak semua orang bisa menaikinya. Baik semuanya, pengumuman ini selesai. Aku, Opa, dan Kak Ros yang akan mencari Upin-Ipin memakai mobil dari Atok. Atok, kita akan pergi mencari kapan? Sekarang juga, kita siap-siap dan langsung pergi ke rumah Atok sama-sama. Setelah berbicang dan berkumpul membahas hantu rambut panjang, Top Dalang, Opah, dan Kak Ros bersiap untuk melakukan pencarian Upin dan Ipin. Alang, aku doakan semoga kalian bisa berhasil menemukan Upin dan Ipin. Terima kasih Atok, aku akan langsung berangkat sekarang. Ayo, Opah Kak Ros kita berangkat. Kami berangkat dulu Atok. Dan akhirnya, Top Dalang, Opah, dan Kak Ros memutuskan untuk mencari hantu rambut panjang itu dan menyelamatkan Upin dan Ipin. Hei hantu rambut panjang, kami ingin dibawa kemana? Lepaskan kami, kami tidak ingin diikat. Atok cepat tabrak mobil itu. Suara siapa itu? Ipin, itu suara Kak Ros. Kurang ajar. Setelah memakan dua anak botak ini, aku akan memakan kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Dalang, Ros, kita berdoa bertiga. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar bisa mengalahkan hantu itu. Ya Allah, berilah hamba mu kekuatan agar bisa mengalahkan rambut panjang-panjang itu. Amin. Amin. Dan pada akhirnya, hantu itu berhasil dikalahkan. Tamat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.